Luluhkan hati Loli anak sulung Nikita Mirzani, ini sembilan transformasi Fadel Bajideh. Dalam dunia selebriti, konflik keluarga sering menjadi sorotan publik. Salah satu yang belakangan ini menarik perhatian adalah ketegangan Nikita Mirzani dan putri sulungnya, Loli. Hubungan Loli dengan pacarnya, Fadel Bajideh, menjadi pemicu utama perselisihan yang kini telah melibatkan ranah hukum. Nikita Mirzani, yang dikenal dengan sikapnya yang tegas dan belak-belakan, mengambil langkah ekstrim dengan melaporkan Fadel Bajideh ke pihak berwajib. Tudingan yang dilontarkan bukan main-main, yakni dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap Loli yang saat itu masih di bawah umur. Kasus ini semakin memanas ketika Loli dijemput paksa dari apartemennya, diduga sebagai upaya untuk memisahkannya dari Fadel. Sosok Fadel Bajideh sendiri menjadi pusat perhatian publik. Selebgram TikTok ini sebelumnya mungkin hanya dikenal di kalangan tertentu, namun kini namanya menjadi perbincangan luas di media sosial dan pemberitaan. Transformasi penampilannya dari sebelum tenar hingga saat ini juga menjadi topik yang menarik untuk diulas. Di tengah kontroversi ini, banyak pihak yang penasaran dengan sosok Fadel Bajideh. Simak potret transformasi Fadel Bajideh dihimpun Brilio.net dari berbagai sumber. Ini potret Fadel saat masih berusia sekitar 5 tahun. Fadel mengemari dance lewat kakak-kakaknya. Sejak kecil, Fadel sudah senang menari. Ia sudah berlatih dance sejak usia 4 tahun, loh. Ini momen saat Fadel mengikuti kompetisi dance yang ditayangkan di stasiun televisi. Pada waktu itu, usianya baru 9 tahun. Saat kecil, ia sudah berpretasi, loh. Ia menjuarai Gatsby dan Agnes Dance Competition. Ia mulai dikenal di TikTok lewat unggahan pertamanya pada 2020 lalu. Ia membuat duo dance bersama kakaknya bernama Vlad. Bermodalkan popularitas di media sosial, Fadel kemudian mengikuti ajang Indonesia's Got Talent pada 2022 dengan membawa nama Vlad. Saat ini, Fadel aksi sebagai konten creator dance di TikTok pribadinya, Fadel Bajideh. Namanya kemudian semakin tenar imbas terseret dalam kontroversi antara Loli dan Nikita Mirzani.